Kota Jambi sudah menjadi wilayah eliminasi malaria sejak tahun 2014 lalu, di mana Kota Jambi juga merupakan salah satu wilayah yang sudah lama mengeliminasi malaria. Dikatakan oleh Kabit P2P Dinkes Kota Jambi, jika ada masyarakat Kota Jambi yang dinyatakan positif malaria, biasanya yang bersangkutan baru datang dari daerah lain. Sejak tahun 2014 lalu, Kota Jambi sudah menjadi wilayah eliminasi malaria, yang artinya wilayah Kota Jambi telah bebas dari penularan lokal atau kasus indigenos malaria. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Kota Jambi, Rini Kartika mengatakan, Kota Jambi merupakan salah satu wilayah yang sudah lama mengeliminasi malaria, sehingga tidak lagi ditemukan kasus malaria di Kota Jambi. Ia juga mengatakan jika ada pasien yang terpapar malaria, biasanya pasien bersangkutan baru datang dari daerah lain. Rini menjelaskan, penyakit malaria sendiri disebabkan oleh gigitan nyamuk yang membawa parasit. Ia juga mengatakan bahwa jika ada yang dinyatakan positif malaria, maka pihaknya akan melakukan pengobatan sesuai prosedur yang ada. Itu terpekan ya, sampai serendam mungkin, jadi memang kasusnya tidak ada dari Kota Jambi. Jadi, kalau tembuk yang ada, kasus malaria itu biasanya dapat dari malam. Jadi, misalnya tembuk Kota Jambi, terjadi ke bawah Papua, kemudian kembali, ada mendapatkan malaria. Tapi, kalau yang di Kota Jambi, terus tidak ada berbeda, dia tidak ada. Sejauh ini memang tidak ada, ya? Heru Siaputra, Cek TV, melaporkan.